Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Manku Akuntansi Pajak Dimana dengan saya Hati Masrohma Saya dari jurusan Akuntansi Pasar Modal Semester 4 Kali ini saya akan menjelaskan tentang Adanya kecurangan di PT. Kimia Pharma Atau FAUD Audit Di PT. Kimia Pharma TBK Sejarah Singkat Kimia Pharma Kimia Pharma adalah perusahaan farmasi pertama Di Indonesia yang didirikan oleh Hindia Belanda pada tahun 1817 Awalnya, Kimia Pharma bernama Anti-Semi-Killion Handel Red Camp & Co Di awal masa kemerdekaan Pada tahun 1958 Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan atas beberapa perusahaan farmasi Atau PNF Perusahaan Negara Farmasi Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971 Bentuk hukum PNF berubah menjadi perseroan terbatas atau PT Sehingga perusahaan Kimia Pharma menjadi Berubah menjadi PT. Kimia Pharma Gambaran kasusnya adalah Kementerian BUMN dan Bapak PAM mengindifikasikan bahwa laporan keuangan PT. Kimia Pharma tahun 2001 Itu ada unsur rekayasa dan terjadi penggelembungan Sehingga KAP yang mengaudit laporan keuangan tersebut Diminta untuk menyajikan ulang atau merestet kembali laporan keuangannya Kronologisnya adalah Laporan keuangan PT. Kimia Pharma tahun 2001 Jadi si manajemen itu melaporkan bahwa ada laba sebesar 132 miliar Dan telah diaudit oleh KAP Han, Setu Anakota dan Mustafa atau HTM Tetapi oleh Bapak PAM Itu laba dinilai terlalu besar dan ada unsur rekayasa Sehingga Bapak PAM dan BUMN tersebut meminta untuk merestet kembali Direstet kembali yaitu Pada tanggal 3 Oktober tahun 2002 Laporan keuangan tersebut disajikan kembali atau direstet Nah, ternyata ditemukan hanya ada laba sebesar 99,56 miliar Bukan sebesar 132 miliar Direktur produksi menerbitkan 2 buah deptar persediaan Yaitu per tanggal 1 Februari dan 3 Februari Deptar harga per 3 Februari itu ternyata sudah Telah digelembungkan nilainya dan dijadikan sebagai dasar untuk penyajian kembali Nah, apa saja sih yang digelembungkan? Yang pertama, perset penjualan sebesar 2,7 miliar pada unit persediaan bahan baku Yang kedua, perset persediaan barang sebesar 23,9 miliar pada unit logistik sentral Yang ketiga, perset persediaan sebesar 8,1 miliar pada unit perdagangan besar farmasi Yang keempat, perset penjualan sebesar 10,7 miliar Penyebab dari kasus ini adalah Yang pertama, pihak direksi lama itu memiliki tendensi untuk meningkatkan laba perusahaan Namun dengan cara yang tidak sehat dan melanggar peraturan Yaitu dengan cara penggelembungan Jadi, laporan keuangannya terjadi overstat Yang kedua, itu adanya kelalaian dari pihak auditor sendiri Mereka tidak mampu mendeteksi adanya kesalahan di dalam laporan keuangan PT Kimia Pharma pada tahun 2001 Akibatnya adalah Yang pertama, laporan keuangan PT Kimia Pharma tahun 2001, overstat Yang kedua, pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang fair Yang ketiga, citra dan reputasi auditor menurun Pegang saham PT Kimia Pharma secara aklamasi tidak menyetujui lagi menggunakan jasa HTM sebagai akuntan publik Penyelesaian kasus Sesuai dengan pasal 5, huruf N, undang-undang nomor 8, tahun 1995 tentang pasar modal Maka, yang pertama Direksi lama PT Kimia Pharma, periode 1998 sampai 2002 Diwajibkan membayar sebesar 1 miliar untuk disetorkan kekas negara Karena melakukan kegiatan praktik penggelembungan atas laporan keuangan PT Kimia Pharma Kedua, saudara Ludovico Sensiwe, rekan KAP Hans Tuana Kota dan Mustafa Diwajibkan membayar sebesar nilai 100 juta untuk disetorkan kekas negara Karena atas resiko audit yang tidak mampu mendeteksi adanya kesalahan atas laporan keuangan tersebut Upaya agar tidak terjadi penyimpangan Mengidentifikasi dan menilai resiko etika Dengan cara Melakukan penilaian dan mengidentifikasi para pemegang stakeholder Timbangkan kemampuan SDM-HTM dengan ekspektasi para stakeholder Dan menilai ketidaksanggupan SDM-HTM dengan berpegang pada nilai-nilai hypernorm Menerapkan strategi dari taktik dalam membina hubungan yang strategis dengan para stakeholder Dengan cara KAP-HTM dapat mengelompokkan dan meretinnya dari segi kepentingan Kemudian menyusun rencana untuk berkolaborasi dengan para stakeholder Dalam menciptakan strategi yang dapat memenuhi harapan para stakeholder HTM Sekian videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan subscribe videonya Sampai jumpa Jangan lupa di like, komen, dan subscribe to